Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami Di sini, kami membahas tentang penerapan pola hidup sehat oleh mahasiswa SD3 Pola hidup sehat Pola hidup sehat dapat diraih dengan menerapkan beberapa perilaku hidup sehat seperti Olahraga teratur 150 menit per minggu atau 30 menit per hari Makan 3 kali sehari dan diselingi 2 kali makan camilan Mengkonsumsi buah dan sayur Memiliki berat dan tinggi badan yang ideal Tidur yang cukup 6-8 jam per hari Berbanyak minum air putih, minum 18 kelas per hari Dan yang terakhir, berbahagia dan janganlah stres Survei ini kami lakukan pada 35 responden yang terdiri dari 22 mahasiswi perempuan dan 13 mahasiswa laki-laki Variable yang pertama adalah lama waktu berolahraga dan jenis olahraga Berdasarkan hasil survei, jumlah peminat beberapa jenis olahraga berkurang dan jenis olahraga juga berkurang Akan tetapi beberapa jenis olahraga yang lain peminatnya bertambah Kemudian jumlah mahasiswa yang berolahraga kurang dari 1 jam bertambah yang sebelumnya sebesar 57,1% menjadi 77,1% selama masa pandemi Lalu selanjutnya adalah frekuensi makan dalam 1 hari Ketika sebelum dan selama pandemi, mahasiswa kelas 1 SP3 ada yang makan sebanyak 3 kali dalam 1 hari 2 kali dalam 1 hari, 1 kali dalam 1 hari, dan bahkan ada yang 4 kali dalam 1 hari Dimana ternyata sebanyak 68% dari mahasiswa makan sebanyak 3 kali dalam 1 hari, baik sebelum maupun selama pandemi Minat mahasiswa terhadap buah dan sayur Jika dibandingkan dengan masa sebelum pandemi, minat mahasiswa terhadap buah-buahan meningkat sebanyak 5,7% Sementara minat mahasiswa terhadap sayuran tidak mengalami perubahan Lalu, frekuensi makan buah dan sayur Berdasarkan hasil survei, jumlah mahasiswa yang mengonsumsi buah dan sayur pada kategori cukup sering bertambah Sementara jumlah siswa yang mengonsumsi buah dan sayur pada kategori jarang berkurang Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak mahasiswa kelas 1 SP3 yang mengonsumsi buah dan sayur Indeks masa tubuh digunakan untuk penggolongan berat badan yang dibagi menjadi 5 kategori 60% mahasiswa 1 SP3 dikategorikan berbadan normal Perbandingan jumlah mahasiswa terkait indeks masa tubuh sebelum dan selama pandemi Untuk kategori kurus berat, normal, dan gemuk ringan tidak mengalami perubahan Sedangkan untuk kategori kurus ringan mengalami penurunan angka Dari 9 menjadi 8 Sedangkan untuk kategori terakhir Yang sebelum pandemi berjumlah 0 menjadi 1 mahasiswa dengan kategori gemuk berat selama pandemi Sebaran lama waktu tidur mahasiswa kelas 1 SP3 Seperti yang telah kami paparkan sebelumnya Waktu tidur yang ideal yaitu selama 6 hingga 8 jam per hari Berdasarkan hasil survei, sebelum masa pandemi terdapat sebanyak 18 mahasiswa Yang tidur selama 6 hingga 8 jam per hari Namun, selama masa pandemi terjadi perubahan pada kategori yang mendominasi Terjadi penurunan angka pada interval 6 hingga 8 jam Sehingga kategori yang mendominasi berubah Dimana ada 18 mahasiswa yang tidur selama 4 hingga 6 jam per hari Banyaknya mahasiswa yang rajin minum air putih sebelum dan selama pandemi Seperti yang kita ketahui, kita disarankan untuk minum minimal 8 gelas air putih dalam sehari Nah, bagaimana dengan mahasiswa 1 SP3? Sebelum pandemi, 15 dari 35 mahasiswa rajin minum 8 gelas air putih dalam sehari Sedangkan selama pandemi, tidak terjadi peningkatan yang begitu signifikan Hanya 17 dari 35 mahasiswa yang minum 8 gelas air putih dalam sehari Lalu yang terakhir adalah tingkat stres Mahasiswa kelas 1 SP3 mengalami 3 macam tingkat stres Ada yang sedang, ringan, dan berat Sebagian besar mahasiswa kelas 1 SP3 mengalami stres sedang Yakni 46% sebelum pandemi, kemudian naik menjadi 54% selama pandemi Berdasarkan data yang telah dipaparkan, mayoritas mahasiswa 1 SP3 tidak menerapkan pola hidup sehat Walaupun lagi pandemi, bukan berarti kita bisa malas-malasan kan? Oleh karena itu, yuk sama-sama ubah pola hidup dan menerapkan pola hidup sehat Terima kasih telah menonton!